Mau sampe kapan pun tetep Aku mau makan padang Semua orang suka makan padang ya Halo guys, balik lagi nih bareng gue Di channel kesayangan kita yang kekinian Terupdate dan terpercaya Guys, ketika Ayu Ting Ting tengah bersiap Menuju pelaminan Chef Victor Master Chef Justru kini sibuk membangun bisnis kuliner Chef Ganteng yang pernah dijodoh-jodohkan Dengan Ayu Ting Ting ini Baru saja membuka restoran padang Bernama Rindu Rasa Di kawasan Peak, Jakarta Utara Tak sendirian nih guys Chef Victor menggandeng gamers cantik Yang bernama Luan Luan Untuk bekerja sama Chef juga mengajak pemirsa nih Untuk melihat kegiatan di restoran Dan menjelajah aneka menu yang tersedia di sana Dan seperti inilah keseruan Chef Victor dan Luan Luan Saat mengajak pemirsa berkunjung Kerindu Rasa Kira-kira ada menu apa aja ya Hari ini aku mau nunjukin kalian Gimana sih kegiatan aku sehari-hari Dan gimana aku pas lagi di restoran Jadi langsung aja kita masuk Oke, jadi disini tuh ada menu-menu yang aku sajiin Disini kita ada sambel-sambelan Ada sambel pete, sambel balado, sambel ijo Ini kenapa aku rep kayak gini Biar gak terlalu kena udara dan terkontaminasi ya Terus disini ada gulai sayur nangka juga Ini sayur nangkaku itu beda Dia warnanya lebih pekat Dan juga teksturnya lebih pekat ya Bisa dilihat sendiri Ini aku punya ciri khas sendiri lah Buat sayur nangkanya Terus disini kita juga ada orek tempe Biasanya restoran Padang gak ada ya orek tempe Tapi kita nyajiin ini orek tempe Dia crispy, manis, gurih Enak lah dimakan buat nasi ramas Jadi sebenernya orek tempe tuh aku kepikiran aja sih Kalo dimakan pake nasi itu enak Jadi kalo dicampur-campur itu Nambahin tekstur yang crispy gitu Dan nambah rasa manis gitu Yes, betul Oke terus disini kita ada ini ya Cumi hitam Cumi hitam ini mungkin bukan Padang juga Ini lebih ke Jawa sih ya Tapi aku ngerasa ini cocok banget Dengan cumi yang biasanya Dimasaknya gulai-gulai aja Aku bikin cumi hitam Ini rasanya beda dan karakternya beda Terus disini ada gulai ayam Terus ayam pop seperti biasa Ada cabai hijau yang pedes juga Terus disini ada urat Ini urat sapi ya Biasanya kan kalo di restoran Padang itu Jualnya tunjang atau kikil Kalo disini aku pakenya khusus urat Urat itu tau gak bedanya urat sama kikil Jadi kulit itu namanya kikil Kulit sapi di bagian kaki itu kikil Tapi kalo urat itu di dalam ototnya itu Ada uratnya Jadi ini dimasak sampe bener-bener empuk Jadi kayak Kenyel tapi enak gitu Maksudnya Maksudnya Aku minta rendang sapi 2 ya Totalnya Cumi hitam udah Sambal udang petai belum ya Ini Ini Setiap hari aku selalu mantau dan Mixer kualitasnya aman Tapi ini karyawan yang Oke-oke sih termasuknya Jadi mereka kerja juga bagus Jadi so far Ya bagus lah Kalo menurut aku ya Masakan Padang itu bukan masakan yang susah Tapi bukan yang gampang juga Nah ini tricky gitu loh Jadi orang yang bisa nyajikan masakan Padang yang enak Itu bener-bener bagus lah Kenapa Padang? Karena Padang itu kayaknya Mau sampe kapanpun tetep Aku mau makan Padang Semua orang suka makan Padang ya Iya gitu lah Makanya kenapa aku pengen enak Berbeda dari yang lain Resto Padang milik Chef Victor ini Ternyata menyediakan variasi menu yang tidak terduga nih guys Diantaranya Rendang Gulai Ayam Pop Dan sebagainya Chef Victor menyelipkan menu lain seperti Cumi hitam dan tempe orek Kalo soal kelezatan Tentunya sudah gak diragukan lagi ya guys Terlebih Chef Victor juga sangat picky dalam memilih bahan-bahan masakannya Nah kira-kira Apa ya alasan Chef Victor memilih dan membuka Resto Padang? Pada tau bahannya segala macem sih Kalo menurutku nih kita bikin harga tuh bener-bener yang pandar banget ya Fik ya? Jadi jangan disamain dengan Padang yang misalnya kuahnya encer atau bahan-bahannya gak pakenya ayam yang negeri gitu Kita pakenya bener-bener ayam yang pejantan Bumbunya bener-bener yang pekat, kental, santannya banyak jadi gak bisa disamain sih Sampai kayak bubuk-bubuk aja bubuk-bubuk Itu gula ikan Buka ya dari jam 11 sampe jam 9 malem 11 pagi sampe 9 malem Tapi bentar lagi kayaknya kita mau dari jam 10 sampe 10 Karena banyak peminatnya kita mau extend ya kayak 24 jam gitu lah Oke guys sampai disini dulu videonya Kalo kalian suka boleh di like, di komen, dan di subscribe